Nah untuk teman-teman yang di luar kampus Itu surat pengantar sudah bisa diminta di Pak Alit, di Prodi Sudah ada linknya, Yandi kemarin sempat lapor ke saya Apa ini link untuk ini Jadi linknya nanti silahkan dikirim ke grup Yandi mungkin bisa kirim ulang Biar teman-teman di grup tahu kalau link surat pengantar Sudah bisa di request ke Prodi Jadi silahkan diisi datanya Segala macam nanti Prodi akan cetakan Silahkan bawa itu ke tempat KP Jadi tidak ada alasan Pak Gimana KP tidak ada surat pengantar Jadi kemarin banyak banget yang nanya Jadi Prodi sudah bisa menerbitkan surat pengantar Itu untuk KP di luar kampus Silahkan action Di sana baik-baik Jaga diri, jaga kesehatan, jaga nama kampus Tidak lupa Seperti itu Untuk sementara Kalau ditanya pembina, pemimbing Sebut saja saya Seperti itu ya Tapi sifatnya adalah sementara Selama Selama pelaksanaan saja Selama liburan Nanti pemimbing KP resminya Pemimbing KP resminya itu Saat KRS Kayak gitu ya Bentar Kayak lebih menarik Kayak gini Lihatin aja mukanya Kayak ngobrol Kayak gitu Jadi Untuk teman-teman di luar kampus Seharusnya tidak ada masalah untuk Sudah memulai KP Kalau ditanya Berapa lama Akan Praktik disini Berapa lama akan KP disini Teman-teman bisa jawab Sampai pertengahan September Jadi ini awal Agustus Awal Agustus KP nya kira-kira Satu setengah bulan Jadi teman-teman Dua satu kan kuliah Dua satu September itu kuliah Jadi Kira-kira Kalau dari hari ini Dari besok Sampai lah itu Satu setengah bulan Selesai di Pertengahan September Jadi Mulai kuliah Dua satu September Tidak ada Tidak ada gini Pernahanya Sudah tidak KP lagi Sudah tidak melaksanakan KP Tinggal Input KRS Bikin laporan ujian Kayak gitu Nah Saya bahas yang di luar kampus dulu ya Sebelum ngomong yang di kampus Nah teman-teman di luar kampus Apapun Instruksi dari Orang disana Selama masih berkaitan dengan komputer Ya diikuti Kayak gitu Jadi jangan Kaku Maksudnya gini Tadi kan ada yang bilang nih KP di Puspan Badung Pemetaan jaringan Nah misalnya kamu diminta Untuk tidak Selain pemetaan jaringan Ya jangan nolak Kayak gitu Misal komputer misalnya Rakyat PC misalnya Ngerimping Apa gitu ya CCTV misalnya Ya diikuti aja Dijalani aja Nah jangan Saya kan disini Pemetaan jaringan pak Jangan kayak gitu Ya jadi apapun yang diminta Oleh Pembina disana Pemimping disana Orang kapangan disana Dilakukan Kayak gitu Selama masih Batas wajar Yaitu berkaitan dengan komputer Kalau kamu diminta Kalau kamu diminta Untuk hal-hal Yang di luar komputer Baru Bisa Apa namanya Konfrontasi Gitu lah Bisa untuk Berargumen Kayak gitu Pak ini bukan Bindang saya Mohon maaf Kayak gitu Misalnya disuruhnya Yang kerjaan Yang non komputer Selama masih di komputer Itu jangan nolak Kayak gitu Lalu Apa ya Ini misalnya Insta nih PTC danta Aplikasi HRD Kan masih Berhubungan Di aplikasi Misalnya Aplikasi kan Perangkat lunak Misalnya disuruh Untuk perangkat keras Apain gitu ya Coba bantuin Install modem Lalu Apa install printer Sharing printer Ya dilakukan aja Orang kapi Emang gitu Ya kan kita Kerja praktek kan Jadi Kerja sambil praktek Apa namanya Ikut Ikut kerja disana Kayak magang Tapi fokusnya Tetap pada Yang akan dilaporkan Untuk pembuatan Laporannya Sebentar Oke Fokusnya Tetap Misalnya ini Puspam Badung Pemataan jaringan Satu proyek Pemataan jaringan Itu fokus Untuk dibuat Laporannya Entah itu Nanti teman-teman Ambil foto Wawancara Dokumentasi Sebelum sesudah Catat Langkah-langkahnya Kayak gitu Fokus disana Yang lain dikerjakan Tapi sekedar selesai aja Minta untuk sharing printer Ya sharing printernya Coba Kayak gitu Tapi gak usah foto-foto Gak usah gini Ya ketika melakukan Pemataan jaringan Baru yang mantep Foto Nyatet Gitu lah Ya before after Bikin video Mungkin Dan lebih meyakinkan Direkam itu Kegiatannya Kayak gitu Kerjaan-kerjaan lain Di luar laporan Diikuti Diselesaikan Alakadarnya Oh bukan alakadarnya Diselesaikan Secukupnya Itu untuk yang Di luar kampus Nah luar kampus Ada pertanyaan dulu Kita gak lama-lama lah Ya Luar kampus Ada pertanyaan dulu Teman-teman di luar kampus Kita cuma bertujuh Nah apalah Atau kalau gak ada pertanyaan Silahkan ketik oke Atau cukup gitu ya Biar saya bisa tahu Responnya Teman-teman yang di luar kampus Cukup Yang lain gimana yang lain Yang di luar kampus Ada pertanyaan gak Jadi silahkan Action Entah berada besok Entah hari kapan Disepakati dengan Pembina Pembimbing lapangan disana Ya sama saya gak terlalu strik Maksudnya Pak Udah boleh mulai nih Kayak gitu Ya atur sendiri Atur sendiri Janjan aja disana Kayak gitu Jangan lupa bikin absen Bikin absen harian Ya walaupun gak diminta Walaupun itu kan untuk bukti Jadi Kamu tanda tangan Hadir hari itu Pembina lapangannya juga Tanda tangan Hadir hari itu Mau dibikin harian Mau di backup Mau di recap Update akhir nanti September Udah selesai Gak masalah Ya di atur-atur aja Kayak gitu Oke ya cukup ya Kalau yang di luar kampus Biar nanti gak Banyak yang chat Personal gitu Maksudnya Saya bikin meet ini Biar saya jawab sekali Kayak gitu Nah oke Kalau teman-teman di luar kampus Sudah oke Diam dulu Mungkin di grup Biar tahu nanti Ada informasi penting Nah untuk teman-teman Di kampus Di kampus ini yang berat Kampus ini yang berat Ari Wirawan di kampus Web lanjut Sama Pak Gungaryano ya Lalu Yande Citra sama saya Temannya yang VB itu mana ya Kok gak ada muncul Nah untuk KP di kampus Ini cukup Cukup Sebentar Ada yang masuk Nah untuk KP di kampus Ini berat Kenapa saya bilang berat Ada deadline nya Jadi media pembelajaran di kampus itu Batas akhirnya adalah Tanggal 20 24 Agustus 20 hari lagi Ya kamu gak salah dengar Media pembelajaran di kampus Harus sudah selesai Tanggal 24 Agustus 20 hari lagi Ya saya belum bikin apa-apa Ya jadi yang KP di kampus Semoga tidak mundur gitu ya Semoga tidak berdua pikiran Jadi tanggal 24 Itu kita harus sudah selesai 24 ini deadline kampusnya Saya akan majukan Deadline ini Ya jadi gak ikut Deadline kampus Mungkin sekitar tanggal 21 Atau 22 Harus sudah selesai Seperti itu Selesai projeknya Misalnya Ari Wirawan kan web lanjut Nanti kesepakatannya Sama Pak Gungaryano Silahkan di Silahkan di Bicarakan Kamu bikin apa Pak Gungaryano bikin apa Lalu Dapatnya berapa Berapa buah PR nya Itu ya materinya Silahkan dibicarakan Dengan Pak Gungaryano Deadline nya pasti sama 24 Agustus Kayak gitu sih Nah untuk Yande Yang ini Karena sama saya Jadi kita deadline nya Tanggal 24 Yande 24 itu jadi semua Video PDF PowerPoint Soal Quiz Soal TS UHS Seperti itu Jadi kita akan bagi tugas Bagaimana menyelesaikan Semuanya Dengan deadline Tanggal 24 Kayak gitu Kemungkinan nanti Video nya Saya ngambil alih semua Kayak gitu ya Yande Bantu di PowerPoint dan PDF Kayak gitu Nanti PowerPoint dan PDF nya Masuk di bab 5 Laporan KP Kayak gitu Ya Cuma nih temen nya Gak ada yang datang Gak ada yang online Jadi KP Gak ada yang di kampus Atau yang di luar kampus Mungkin baru kepikiran Ada yang ditanyakan Tidak Temen temen Jadi mulai Selanjutnya Kalau tidak Personal banget Chat nya di group aja ya Jadi kemarin Banyak banget yang personal Lalu pertanyaannya sama-sama gitu Mirip-mirip pertanyaannya Ya Pertanyaannya mirip-mirip Pak saya mau copy disini Tapi gak ada surat pengantar Gimana ya Ada tiga yang ngechat Ya ada tiga yang ngechat Personal gitu semua Mau dijawab copy pasti Gak enak Gak dijawab Salah Ya chat di group aja Chat di group aja Orang itu Di group itu kan semuanya Kape Gak usah malu-malu Ntar WA saya bunyi Oke Untuk materi citra Dimana saya bisa dapat pak Ya ande besok bisa ke kampus Besok saya ada di kampus Ya lebih enak Kalau kita ngobrol langsung Saya besok ada di kampus ya Jadi kayaknya kita bisa ketemu di kampus Biar ngobrolnya lebih Lebih long gitu lah ya Langsung Langsung lihat materinya barang-barang Kalau ya ande bisa ke kampus Besok Alangkah bagusnya gitu ya Bisa ketemu Jadi teman-teman Di liburan ini Jangan bikin laporan dulu Ya fokus di pelaksanaan aja Dokumentasi Nyatat wawancara Ngumpulin data Ya fokus disitu aja Ya fokus bantu orang Laporan tuh nanti Semisal depan bikinnya Karena laporan tuh kan Bimbingannya Sama pemimbing KP Yang sebenarnya Sama pemimbing KP Yang sudah difikskan oleh kampus Sekarang pelaksanaan aja dulu Saya membantu Memimbing untuk pelaksanaannya Pelaksanaannya kayak gitu Yang di besok ada ke kampus Eh besok ada ke kampus Besok bisa ke kampus Nah kalau teman-teman Ada yang ingin ditanyakan Nanti saat sudah Pelaksanaan KP Misalnya Apa gitu Ingin dicurhat mungkin ya Pak saya kok disuruh gini Di tempat KP gitu ya Dapat cat aja Ingat fokus pada satu hal Yang ingin dilaporkan Ya lebih Perhatian kesana Ya foto-fotonya Terekam segala macam Di satu hal Sisanya Bantu Seselesainya aja Nanti chatnya di grup aja Ya Chatnya di grup Tapi Ada yang ingin Dibahas Ditanyakan Misalnya Yang nanya Ramih Ada yang ingin ditanyakan Ada yang ingin ditanyakan Silahkan Silahkan Saya buka WA dulu Nah ini ada Di grup KP Ada yang nge-read Tapi gak masuk link Wah ini gatel Dengan saya pengen nge-key Maksudnya Apa ini Jadi jangan dibesakan Kayak gitu ya Maksudnya Nge-read chat Cuma gak ada respon Maksudnya Masuk ke Meet Nggak Bila gak hadir Dengan alasan tertentu Juga Nggak Gitu loh Itu tidak 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 baik Ya kalau gak bisa Dia bilang Maaf Hari Saya sedang Di luar Saya sedang ada Cara keluarga Saya sedang ini Belum bisa bergabung Ya gitu Jangan di-retreat Jangan di-retreat aja Kayak gini Itu loh Saya tadi bilang Sebentar Kita meet Jam 8 Bahas KP Itu jam 6 Sore Jam 6 Itu yang nge-read Dari Kan di WA Kelihatan ya Dari Dari 18 orang Yang nge-read 15 orang Jam 6 Tadi 15 orang Hari ini muncul 8 orang aja Setengahnya Gitu loh Jadi besok-besok Giliran saya yang gak bales Kamu jangan tersinggung Wah chatku gak dibalas Sama Pak Nika loh Kemarin saya nge-chat Di grup kamu Kamu yang gak bales Kan Jadi barangkali Ada yang bertanya-tanya Kok chat saya gak dibalas Sama Bapaknya Ya Coba diingat-ingat lagi Gak cuma sama saya ya Sama dosen lain juga Kok chat saya gak dibalas Sama Bapaknya ya Padahal Bahasa saya sudah sopan Nge-chatnya di jam kerja Ya saya sudah memperkenalkan diri Nah kemarin Kemarin diingat Ketika dosennya nge-chat Kamu bales nak Ya dosen juga manusia Bisa tersinggung Apalagi ini sudah Di Tanah kutip Diayahin KP-nya ya Ayo kita meteo Bahas KP Itu kan Sudah dibantu banget Namanya Ya Mahasiswa lain Belum tentu loh Kayak gini Maksudnya PA lain Belum tentu loh Kayak gini Ya saya nak bilang diri Saya lebih bagus Kayak gitu Sekalian ngobrol-ngobrol ya Jadi kalau ada yang mau Dibicarakan Santai aja Kemarin-kemarin Banyak loh Yang ngejar Yang Apa namanya Yang nge-chat saya Malam pak Saya ini-ini-ini Apakah mau jadi Pendosen Pengimpin KP saya Pak Saya mau di KP Dikebus Pak Bisa Pak Ini-ini KP Sekarang diajak Di MIT Tidak muncul Tidak muncul Tunjukkan dulu Kalau serius Tunjukkan dulu Kalau serius Ini cat di group Retreat aja Ya gitu Ya gitu Ya ini coba di chat temennya yang Yang mau ngambil VB itu Ya ini Coba di WA Kayaknya dia gak gabung Group KP Setelah kemarin Pak Ini itu Ya itu masih serius namanya Nah ini Diam-diam aja Diam-diam aja Besok nge-chat Besok di Upar-ubar dah lagi Nah teman-teman yang lain gimana Sambil nunggu Yang ngambil VB Saya nunggu mereka Karena mereka akan Bantu saya Khususnya gitu ya Di VB Teman-teman yang lain Gimana Ada yang ingin Ditanya lagi Dibahas lagi Tentang KP Khususnya Tentang non-KP Juga Boleh-boleh aja Gitu ya Mumpung kita online Mumpung Mumpung saya buka Google Meet nih Kayak gitu Apa aja Boleh dah Kita ngobrol-ngobrol Nanti Bentar Kalau tidak ada Saya jam 9 Karena akan tutup Lagi 11 menit Ayo apa aja Boleh dah Sambil Sambil mengisi waktu Intinya Silahkan di Digas Di action KP nya Hubungi pembimbing Lapangannya Pembina lapangannya Di hubungi Seperti apa Disana Kayak gitu Karena mereka yang berhak Untuk nentuin Kamu datang jam 9 Pulang jam 5 Kamu Boleh datang Kapan aja Pulang Kapan aja Itu hak mereka Ya hak mereka Tadi saya cuma bisa pesen Bantu-bantu mereka Lalu fokus ke Satu hal Untuk dilaporkan Itu aja sih Sisanya ya Kamu dan Mereka aja Kesepakatannya Kayak gitu Saya gak ada hak Untuk Kamu harus disana Jam 9 Seperti jam 5 Gak ada hak Kalau mereka bilang Cukup sini Datang Sabtu minggu aja Ya ikuti Kayak gitu Kalian yang akan Dapat manfaatnya Saya cerita KP ini Banyak banget Selah bagi Kalian untuk Bermain Bermain dalam artian Tanda kutip Kalian bisa aja Join dengan Mungkin Perusahaan Teman bapak Kantor apa Lalu ada Atau ada yang mungkin Akal banget Bikin cap Perusahaan Palsu Banyak itu Susah seperti itu Kampus susah banget Mendeteksi Pemimbing lapangannya Ternyata paman sendiri Ya lalu Dia bikin cap palsu Ketika ditelepon Pemimbing lapangannya Sudah join Karena Sudah kerjasama Pamannya yang angkat Seperti itu Banyak yang kayak gitu Susah Susah Dideteksi Kampus Nggak mungkin Deteksi Satu persatu Nggak mungkin Jemput Datang ke TKP Satu persatu Masiswanya Nggak mungkin Kayak gitu Terus kampus Diam aja Gimana ya Dikemalikan Karena Kampus Nggak rugi Ya kan Kalian kan Bayar KP Bayar SKS KP Kampus Nggak rugi Dari segi duit Dari segi waktu Juga kampus Nggak ada masalah Yang rugi siapa Yang rugi kamu Kampus kan tinggal Ngeluarin surat pengantar Yang rugi kamu Kamu kehilangan Kesempatan Untuk kerja Untuk Kenalan Untuk dapet relasi Di Perusahaan orang Kapan lagi Ya kan Kapan lagi Ke kantornya Telkom Obrak abrik Servernya gitu Lihat-lihat Foto-foto Servernya Nanya-nanya Kapan lagi Saya sekarang Nggak bisa Kayak gitu Ya Kapan lagi Kapan lagi Kampus Ngelarin surat pengantar Biar bisa Kamu bisa Masuk Ke perusahaan orang Lalu Melakukan sesuatu Gitu Kapan lagi kan Kalau nggak Jadi pegawai mereka Kalau nggak Kerja di sana Kan nggak bisa Kayak gitu Yuk yuk Ada yang ingin Dibahas Pasti ada Sebenarnya cuma Malu-malu ini Nanti ngecat Lagi Saya kan Sudah kerja Recana Mau Kapil Tempat kerja Dan bingung Siapa yang jadi Pemimpin lapangannya Ya bosnya Kamu kerjanya Di sana Bosnya Kamu Maksudnya tempat kerjanya Itu usaha sendiri Gitu Karena kan Kayaknya kan Perusahaan kan Punya atasan kan Seperti yang sudah saya bilang Pemimpin lapangannya Sebisa mungkin Levelnya bukan staff Supervisor Atau manager Kecuali Supervisor Atau manajernya Nggak mau Lalu dia melimpahkan tugasnya Itu karena sibuk Di luar kota Atau gimana Dia melimpahkan sama staffnya Tapi sebisa mungkin Supervisor Atau manajer Levelnya Di perusahaan itu PT atau CV Tempat KP itu PT atau CV Pasti ada Supervisor Dan manajer Jadi PT apa CV apa Pasti ada Supervisor Dan manajer Karena Ya memang gitu Strukturnya PT atau CV Seperti itu Nah kalau kamu Tempat kerjanya Bukan PT atau CV Pasti ada atasan lah Setidaknya Atasan owner Ya owner Itu dijadikan Kalau KP di kampus Buat laporan juga kan Iya Di kampus Di luar kampus Saya bikin laporan Judulnya bagaimana Nah judul nanti Itu belakangan Action dulu lah Apa yang kamu bikin Itu nanti yang dilaporkan Bukan judul di awal Bukan Bikin dulu Action dulu lah Contoh lah Kamu citra kan Misalnya citra Itu kayak kerjaan dulu Ternyata apa yang jadi Apa yang kamu selesaikan itu Baru nanti Dilaporkan Kan namanya juga laporan Kan dilaporkan Masa belum apa-apa Udah dilaporkan Lapor kan Lapor Laporan Ya jadi teman-teman yang KP di kampus Ada Yande Lalu si Ari Wirawan Sorry ini saya lupa Orangnya yang mana Aduh Aduh lupa nih Orangnya yang mana Kalau Yande Nggak bisa lupa ya Karena Orangnya terlalu Khas gitu ya Image saya Yande itu Nggak bisa dilupakan Karena di kelas Duduknya depan muka saya Soalnya Khas gantengnya Eh duduk di lapi Eh bener ya lapi Duduk di lapi Di depan Di muka Nggak cukup dosen Nggak Gimana Nggak diingat Kalau duduknya Yang di pojok-pojok Yang mengkap Nggak ada saya ingat Yang duduknya Mamerin punggung Nggak ada ingat Jadi deadline kampus itu 24 Cuma eh jangan 24 Kita majuin aja Jadi Banyak banget Yang harus dikerjakan Cuma Kalau sama saya VB dan Citra itu Projectnya udah ada Coding-coding Programnya itu udah ada Kayak VB kemarin tuh Tinggal file open File open File open Jadi Tinggal Gas aja Cuma yang digas Banyak Kayak gitu Oh iya Yande belum jawab tadi Pertanyaan saya Besok ke kampus Nggak Itu nanti Ari sama Pak Gungaryana Janjiannya Kepan Bapaknya ke kampus Kalau Pak Gungaryana Mau Bimbing ke HP Ya Gas aja Bilang aja nanti Pak Saya kan Awalnya dari Pak Andika Nih Sekarang saya Apa-apa Laponnya ke Pak Andika Kalau nanti Saya apa-apa Laponnya ke Pak Gung Ke Bapak aja Gimana Jadi saya lepas Sari Pak Andika Kayak gitu Nggak apa juga Slow aja Slow Surinya Saya UTS Master Pendek Ya Nggak apa Siang lah Kira-kira Satu jam Dua jam Ngomongin Citra Biar lebih Mantep Baru nanti Mulai kerja Di rumah Kerjaan di rumah Biasa udah UTS semester pendek Kapan mulainya Udah UTS semester pendek Mulainya kapan Saya kok nggak pernah Dapat bagian semester pendek Tapi jangan dah Tuyuh Mulainya Awal bulan Nah ini kan 4 Agustus Awal bulan Baru 4 hari Ini Agustus Kok udah UTS Ini 4 hari Gimana Ceritanya itu 4 hari Udah UTS Ternyata Yang diikut Ikut semester pendek Juga Sangat Semester pendek Ikut KP liburan Ikut Cepat Dulus Nanti kamu Yang di Cepat Dulus Sangat panutan Ini Semester pendek Gas KP liburan Gas juga Jadi besok Komunikasi Di grup KP Jadi jangan Adanya chat personal Kecuali halnya Pribadi banget Biar saya mudah Pantaunya Kadang personal itu Karsip Kelewatan Karena tenggelam Bukannya saya gak balas Kadang Pertanyaannya sama Balas Saya balas Jadi pertanyaannya sama Saya balas Satu aja Kalau di grup Sekali saya jawab Yang lain Dapat info juga Itu maksudnya Yang di grup Isinya orang-orang Yang sekarang di meet Teman-teman Satu angkatan Isinya di grup Itu gak usah Malu-malu Lohi Ini yang Di grup KP Kok tidak ada Jawaban Ini tak kita Tahu rasa Jadi gitu ya Apa namanya Kayaknya gak cuma saya Jadi kayaknya Kalau dosen lain itu Kalau chat itu Gak ada yang Nge-reply Kalau gak bisa Bila gak bisa Itu lebih bagus Jadi kan Saling menghormati Dosennya Ngadain meet Kalian gak bisa Merespon Sama-sama ngerti Ini saya Ngadain meet Nah ini gak jelas Maksudnya gak jelas Responnya Kayak gitu Apakah dia bisa Apa sengaja Tidak join Bagaimana Itu kan tadi Saya ngajak ini Sudah dari jam 6 Dua jam sebelumnya Oh ya Sebelum saya akhiri Sudah mau jam 9 Jadi kita yang Teman-teman yang tergabung Di grup KP Itu Ingat Jangan lupa Sekali lagi adalah Dokumentasi Foto Video Untuk satu Yang akan dilaporkan itu Lalu ikuti Instruksi dari Pemimpinan lapangan Pemimpinan lapangan Dari saya gak ada Gak ada Spesifik apa-apa gitu ya Mereka yang punya hak Untuk Memimpinan teman-teman Di lapangan Lalu Satu lagi Apapun itu Selama masih di Komputer Itu jangan Menolak Disuruh Sharing printer Disuruh Ngambil barang Ngambil barang Komputer Orang KP Emang gitu Jadi jangan Jangan ego Kamu kesana Kamu Tujuannya adalah Untuk belajar Jadi apapun yang disuruh Apapun yang diminta Selama masih berhubungan Dengan komputer Ngisi tinta Printer Bahkan mungkin nanti Nggak ngetah-ngentah Ya dilakukan aja Kecuali memang sudah Menyimpang Ya disuruh Apain gitu ya Bahkan kalau disuruh Nyapu ya mau Ya Kamu kesana itu Jadi bawahan Kamu memang kesana itu Jadi Untuk ikut Ikut Merasakan Dunia kerja Mereka Ya Kamu bukan Mahasiswa Yang kesana itu Apa Bertamu gitu Nggak Ya Kamu ikut Memburuh disana Gitu loh Kayak gitu loh Kamu bawa nama Kampus kesana Kamu ikut Memburuh Tunjukkanlah Kalau kamu Mahasiswa yang Bisa dihanalkan Mahasiswa yang Ya Ya baik gitu loh Penurut juga Mereka kan Disana Di tempat mereka Itu Mereka yang Berwenang gitu loh Mereka yang berwenang Kayak gitu loh Memang Memang ngewenangnya mereka Untuk nyuruh-nyuruh kamu Kayak gitu Nah jadi Jangan ada yang ego Wah Aku darus diki Kok aku disuruh Kayak gini Nggak ada Kayak gitu Ya Jadi pesan saya Itu aja Jadi selama masih Di bidang komputer Ya dilakukan Kayak gitu Besok saya nyuruh Yande Walaupun Yande coba bikin video Gini 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 Ya kan bidang komputer Memang itu KB nya Kalau saya minta Yande Yande coba ngajar VB itu baru salah Wah ini Dah mau Dah mau tutup Baru gabung Si Aldi Dah mau bubar Baru muncul Halo Aldi Halo Masuk Masuk Iya Memang dari tadi Masuk suaranya Baru muncul ini Ini pak Bersih Malam bersih Apa kamu bersihin Warung orang Besok bisa ke kampus Jam berapa pak Siang mungkin ya Bisa Bisa Sekali pak Oke Besok janjian sama Yande ya Yande besok ke kampus Jadi Khusus yang Mata kuliah sama saya Besok saya ajak Ketemu di kampus Kita ngobrol yang Lebih teknis lah Biar lebih enak Itu ya Si janjiannya sama Yande besok Nah kalau Ari Wirawan Silahkan sama Pak Gungaryano Ya kan bukan sama saya Urusannya Silahkan sama Pak Gungaryano Teman-teman yang di luar kampus Silahkan Sama pemimpin lapangannya Kayak gitu Nanti ada kendala apa-apa Chat di grup aja Pesan saya yang tadi itu aja Dan intinya Harus mau Ngayah Tuyuh Repot Kayak itu Tidak digaji Tidak digaji Jangan Jangan ngeluh Emang kamu tidak digaji Disana Ya syukur-syukur Dikasih uang bensin Ada kok tempat KP yang Ngasih uang bensin Uang makan Gitu ke anak KP Tapi janganlah itu dijadikan Keharusannya Kayak gitu Orang kamu yang perlu kok Ada lagi Ada lagi Sebelum saya closing Sebelum saya closing Ada lagi Ada lagi Coba di chat Cukup-cukup gitu mungkin Oke-oke atau gimana Ada lagi Ada lagi Silahkan di chat Wih cukup Siap Oke Borong aja Yandee Yandee Kalau bisa cari teman Lagi satu Yandee ya Biar citranya berdua ya Biar enak sendirian aja Ya kalau sendirian Enggak apa juga Yandee nanti 16 pertemuan 16 pertemuan 20 hari Yandee Deadline-nya Satu hari Tuntas Satu pertemuan Nanti Meninggal Vivi kan Dah ada nih Aldi Itu teman Nanti aja Lagi satu Aldi ya Siapa namanya Aris Antika Siapa Siapa Besok ya Jangan Barengan lah Datang tuh Bertiga Sama Yandee Kalau bisa Ajak satu lagi Untuk citranya Siapa Saya masih Nyari-nyari juga Untuk citranya pak Biar ada Yandee Sip Mantap Itu sih Siapa namanya Si Andra gitu Dan kawan-kawan Tuh gak KP KP Mungkin KP di luar Mungkin Oh KP di luar Coba nanti Saya tanya pak Sama Andra Sama Yandee Gengnya tuh kan Cukup Cagar Iya pak Andra Fajar Siapa Ada lagi Namanya Lupa Yang Gondrong Gondrong Ini Fajar Sini pak Ini ada Fajar Sini pak Nggak KP dia Ambil Jarkom Oh Ambil Jarkom Sip Ntar lu Kok ada Fajar disitu Kamu ngapain tuh Berdua dulu Malam-malam Berdua Cowok sama cowok Geng-gengan pak Oh Geng-gengan Waduh Mencerigakan Bilangnya Habis bersih-bersih lagi Nah bersih-bersih Apa tuh Berdua tuh Cowok-cowok tuh Oke ya Berarti Saya rasa cukup Tidak ada yang perlu Dibahas lagi Jadi silahkan action Mungkin nanti kita meet Seminggu sekali Ya Seminggu sekali lah Selama Liburan ini Untuk saling Pantau-pantau Progres Kayak gitu Kalau udah chat Saya sudah peringatkan Untuk chat di grup aja Jangan chat personal Kecuali halnya Pribadi banget Kayak gitu ya Jadi silahkan Mulai action Khusus untuk yang Mata kuliah sama saya Besok siang Kita ketemu di kampus Kayak itu Oke Cukup Sekian dari saya Selamat malam Dan Terima kasih Semoga lancar Untuk KP-nya Kita bubar ya Jadi teman-teman Silahkan bisa Live Google Meet ini Selamat menikmati